Intro Apa kabar semuanya? Coba lihat wajah-wajah ganteng dan cantik di sebelahmu Yang lecek-lecek karena kebasahan Bilang gini, tetap suka cita ya bro Tadi saya juga habis udah hujan-hujanan tadi Makanya langsung mandi, keramas lagi Baik, saya langsung masuk ke kebenaran firman Tuhan Sekali lagi thank you buat Jemaat Sisi Bandung Buat supportnya, buat Tangan Pengharapan sepanjang tahun 2018 Ada 19 guru yang digaji oleh CLCC Bandung Dan tadi itu laporan dari kami untuk 10 bulan ini Baik, hari ini saya akan bicara soal Digging your passion and finding your calling Your objective in life shall define your life Tujuan Anda dalam hidup akan menentukan hidup Anda Dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-26 Kita baca sama-sama yuk 3, 2, 1 Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul Di dalam hidup ini kita menjalani hidup yang namanya pertandingan iman Nah masalahnya di arena mana kita harus bertanding Nah ini penting Karena dalam 1 Timotius 6 ayat 12a dibilang gini Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar Dan rebutlah hidup yang kekal Kalau kita tidak mengerti tujuan hidup kita Panggilan Tuhan dalam hidup kita Kita akan jadi seperti perenang Yang sibuk pakai waktunya buat latihan basket Dia seorang perenang tapi dia latihan basket Kita semua ini punya calling yang berbeda Spesifik Katakan panggilan saya spesifik Tuhan punya tujuan yang spesifik dalam hidup kita Masalahnya kita tidak mengerti Apa sesungguhnya tujuan Tuhan menciptakan kita Akibatnya banyak dari kita Saya juga dulu gitu Menghabiskan tahun-tahun umur kita Sekolah salah ngambil jurusan Ngeles piano padahal gak pernah dipanggil Tuhan Jadi musisi Belajar masak Padahal at the end of the day Kamu gak pernah ke dapur lagi Kita banyak belajar Sharpening kita punya Mataget gaji Melakukan belajar hal-hal yang sama sekali Gak ada hubungannya sama tujuan hidup kita Bertahun-tahun umur hidup saya Saya tuh menekuni dunia tarik suara Eh jangan songong Ini akan Mengajar kita semua Bagaimana orang yang gak ngerti arena pertandingan buat dia Jadi dari saya kecil Umur 6 tahun Mami saya itu Memasukkan saya ke sebuah Sanggar balet Nah sanggar balet itu suatu hari Bikin opera Pertunjukan opera Nah di opera itu Saya ditunjuk untuk nyanyi lagu pembukaan Padahal gue masih umur 6 tahun Saya masih ingat Lagu yang saya nyanyikan tau gak apa Aku anak raja Engkau anak raja Padahal zaman itu Saya bukan orang Kristen Keluarga saya penyembah berhala Tapi Tuhan itu keren banget Dari saya umur 6 Saya buka opera itu dengan menyanyi lagu Saya anak raja Haleluya Keren ya Tuhan Nah kemudian Sepanjang saya SD SMP Saya sering disuruh nyanyi di sekolah Ketika ada event-event Saya disuruh nyanyi Kemudian Begitu saya Lulus SMA Saya pindah ke Australia Saya dan teman-teman Sekitar 22 orang Anak muda Ngerintis gereja Indonesia Di Sydney Australia Mulai dari 22 orang Gereja itu berkembang Jadi 100 200 500 800 Terus boom Sampai 1500 Jemaat Indonesia Di luar negeri Saat itu kami terbesar Nah karena saya Salah satu perintis Untuk naik ke panggung ini Cepat sekali Mulai dari singer Terus saya jadi worship leader Nah dari perjalanan hidup saya Dari kecil sampai sebesar itu Sudah kuliah Kayaknya benar banget Panggilan hidup saya Ada hubungannya dengan tarik suara Bisa ngerti? Ketika kita melihat Kenyataan realita Ini cocok nih buat yang minggu depan Kok kayaknya hidup gue Terus di dunia tarik suara Jadi ketika di gereja Kami kedatangan Tamu-tamu pembicara Hamba-hamba Tuhan Dari luar negeri Kira-kira 10 orang Di antara mereka Menubuatkan saya Nah berapa banyak Saudara yang Pernah dapat Nubuatan dari Hamba Tuhan Angkat tangan Senang gak Dinubuatin? Senang banget kan? 10 nubuatan itu Kesimpulannya dua Yang pertama Henny You have to go to Bible College Sorry mereka gak tau nama saya Tapi kurang lebih gitu You have to go to Bible College Kamu harus ke sekolah Alkitab Karena panggilan kamu adalah Hamba Tuhan Nah ketika kita pengen nyari Panggilan Tuhan dalam hidup kita Biasanya kita ngajar nubuatan Dengar hati-hati Nubuatan yang kedua Isinya gini God will put a new song in your mouth And you will bring a new song For the people of the Lord Jadi ceritanya nih Saya suatu hari akan dipakai Tuhan Jadi penulis lagu Kira-kira gitu Dari sekolah bisnis Commerce Saya beralih ke perhotelan Baru mau masuk ke perhotelan Nih udah cerita lagi nih ya SMA saya ambil biologi Kuliah ngambilnya bisnis Udah lebih gak jambung ya Kemudian ngambil hospitality Begitu saya mau masuk hospitality Nabi datang lagi ke gereja kami Saya duduk di depan kayak gini Dia nunjuk saya langsung Hey you Don't go to hospitality school Your calling is full time ministry Tokcer banget Kok dia bisa ngerti Kalau saya mau sekolah perhotelan Padahal gak ada yang tau loh Saya tuh jujur Terima sepuluh nubuatan itu Gua anggap kayak angin lalu Kenapa Bukan gak percaya nubuatan Tapi saya gak mau jadi pendeta Menurut gue tuh Waktu itu Jadi pendeta sih kere abis Ternyata enggak Enggak kok Ya Jadi saya tolak nubuatan itu No Saya gak mau jadi hamba Tuhan Saya gak mau sekolah Alkitab Saya kawin sama hamba Tuhan Gak apa-apa Tapi saya jangan jadi hamba Tuhan Lagian tampang kayak gue Kok jadi pendeta Ya gak ada lah Ya gak sih Anyway Gara-gara nubuatan yang terakhir itu Saya tobat Saya langsung daftar sekolah Alkitab di Hillsong Nah Gara-gara nubuatannya adalah Setelah saya akan nulis lagu Tebak saya ambil majernya apa Creative and art Majoring and vocal Eh Saya harus bayar guru dua Buat private tuition saya Yang pertama Guru nyanyi Satu jamnya tiap minggu Saya harus bayar dia 70 dolar Di Australia guru vokal banyak duit Satu jam 70 dolar tiap minggu Kedua Saya harus bayar guru piano Satu jam 70 dolar Pemain piano kayak disana ya Satu jam 70 dolar tiap minggu Berarti satu minggu berapa 140 dolar Kalikan 50 minggu dalam setahun Kalikan dua tahun Saya belajar nyanyi itu dua tahun Tahu gak Hari ini itu investasi sia-sia Gimana enggak Gue kayak pemain basket Yang sibuk latihan berenang Dipanggil Tuhan Untuk sesuatu yang berbeda Tapi sibuk Melengkapi diri Dengan perkara-perkara Yang saya lihat secara lahiri ya Habis nyambung banget kan Dari kecil udah nyanyi Di gereja mimpin pujian Kemudian dapat nubuatan pula Saya enggak bilang bahwa nubuatan salah Tapi saya mau bilang gini Firman Tuhan berkata Pujilah segala sesuatu Kita enggak boleh Mendukunisasi hamba-hamba Tuhan Amin Ini istilah dari Henny Christianus Jangan mendukunisasi hamba-hamba Tuhan Gue kasih tahu Seringkali orang itu Suruh pendeta puasa tiga hari Supaya doain dia jodohnya siapa Lah pendeta yang jomblo aja Enggak tahu jodohnya siapa Percaya enggak Jadi denger Hari ini kita mau belajar Gimana kita nemukan tujuan hidup kita Supaya Anda tidak berada di arena yang salah Dan tidak buang waktumu Belajar yang keliru Dan buang uangmu Untuk investasi yang sia-sia Terbukti hari ini Saya tidak jadi Henny Simorangkir Apalagi Henny Sahana ya Haleluya Apalagi Raisa Oke Pertanyaan saya Apa goal hidupmu Yuk balik yuk Apa tujuan hidupmu Karena dalam segala sesuatu Yang kita lakukan dalam hidup ini Pasti ada tujuannya Kita sekolah buat apa Kita kerja buat apa Kita pacaran buat apa Cewek-cewek penting Tanya sama pacarmu Kenapa kamu mau pacaran sama saya Perlu itu Perlu cari tahu tujuannya Amen Apa tujuan Anda Milih sebuah pekerjaan Apa tujuan Anda Bergabung dalam sebuah komunitas Organisasi Kita semua harus punya tujuan Banyak orang kalau ditanya gini Kenapa kamu sekolah Jawabannya Klise Supaya jadi orang yang berguna Bagi nusa dan bangsa Kenapa kamu sekolah Supaya jadi anak yang cerdas Supaya bisa membanggakan orang tua Padahal jawaban kita tuh Boong Semua orang sekolah tuh karena disuruh mama Betul? Yang senang sekolah itu Anak kecil yang lihat kokonya sekolah Dia semangat pakai ransel Doraemon Terus dia Aku mau sekolah Tapi begitu dia masuk ke realita Ulangan banyak PR banyak Dia langsung bilang gini Mama I don't want to go to school Kenyataannya gitu kan Tujuan Anda sekolah buat apa? Jujur aja Semua orang pengen kaya Listen Apa goal hidup Anda? Kebanyakan orang itu bikin event Cuma supaya kelihatan keren Kebanyakan orang itu melakukan program apapun Kebanyakan supaya kelihatan kerja Saya mau tanya Apa visi hidupmu? Visi itu jangan sulit dipahami Nanti akan sulit direalisasi Biasanya orang kalau nulis Visi hidup saya Bahasanya pakai bahasa dewa Kalau ngerti aja enggak Gimana mau direalisasikan Mari saya ngajar Anda gimana caranya Tiga penghalang kita Mencapai tujuan hidup kita Yang pertama Kemalasan Katakan kemalasan Sehebat apapun visimu Kemalasan akan menjadi penghalang terbesarmu Yang kedua Inkonsisten Katakan inkonsisten Orang-orang yang enggak konsisten Enggak akan mencapai tujuan hidupnya Yang ketiga Loser mentality Mental pecundang Orang yang enggak berani menghadapi tantangan Tidak akan pernah jadi pemenang Katakan sama-sama Orang yang tidak berani menghadapi tantangan Tidak akan pernah jadi pemenang Orang yang selalu cari hidup yang mudah Tidak akan belajar apa-apa Sebelum kita digging your true passion Saya mau warning Anda Bahwa sekalipun Anda tahu visimu Tapi kalau tiga ini Anda enggak menang Anda enggak akan pernah raih tujuan hidupmu Kenapa penting kita mengerti tujuan hidup kita Apa yang Tuhan mau buat kita Ya ini Anda punya kekuatan untuk bertahan Meskipun banyak tantangan 2 Petrus 1 ayat 10-11 Kita baca sama-sama yuk Karena itu saudara-saudaraku Berusahalah sungguh-sungguh Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh Sebab jikalau kamu melakukannya Kamu tidak akan pernah tersandung Dengan demikian Kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh Untuk memasuki kerajaan kekal Yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus Dengar ketika Anda Menghidupi panggilanmu Akan banyak sekali tantangan Akan banyak sekali halangan di depan Tapi kalau engkau tahu tujuan hidupmu Satu hal yang janji firman Tuhan Engkau tidak akan pernah tersandung Saya akan masuk ke poin pertama Untuk menemukan tujuan hidupmu Mari gali dulu yang pertama Apa yang kamu lakukan dengan waktumu Kalau kamu punya waktu Aktifitas apa yang kamu pilih Boleh keluarin handphone Asal jangan ngecek Instagram Coba jawab Kalau lagi punya waktu Bagaimana kamu memilih aktivitas Yang kedua Siapa yang paling menyenangkan Untuk kamu menghabiskan waktu Tipe orang-orang seperti apa Yang asik buat kamu ngelewatin waktu Itu bicara soal passion Kalau ada waktu Biasanya kamu milih aktivitas apa Yang kedua Siapa yang kamu pilih Untuk spending time Jangan bilang pacar ya Karena itu sudah pasti Yang ketiga Bagaimana kamu Menginvestasikan waktu Ini penting Ini jawab dulu Satu tentang waktu Yang kedua To learn about your passion Apa yang kamu pilih Untuk pelajari Coba bertanya sama dirimu sendiri Keahlian apa Yang kamu ingin miliki Kira-kira Kalau dikasih kesempatan Untuk belajar sesuatu Kira-kira Apa yang kamu pilih Kamu mau belajar apa Coba Kemudian Artikel Atau buku apa Yang menarik Untuk kamu baca Dari banyak buku Coba lihat judul-judulnya Yang mana kira-kira Judul buku yang Menarik buat kamu Mungkin kamu Orang yang males baca Tapi karena judulnya Begitu menarik Kamu buka Atau Ketika kamu lihat koran Screaming Apa Lihat-lihat Tiba-tiba Ada satu judul artikel Yang menarik banget Buat kamu Nah itu apa Kemudian Tipe orang-orang Yang kamu pilih Untuk jadi mentor Kalau kamu milih mentor Kamu mau pilih mentor Yang seperti apa Listen up Ini butuh Counselor pribadi Dan biasanya It's not free Tapi hari ini Saya bagikan buat anda Make sure Anda sungguh-sungguh Menjawab ini di rumah Karena ini akan menolong anda Untuk find your true passion How you use your time Number two What you choose to learn Number three What you count Valuable Apa yang menurutmu berharga Bagaimana Anda menilai Apa yang menjadi prioritas Dalam hidup anda Yang kedua Bagaimana anda Menginvestasikan uang Karena firman Tuhan berkata Dimana hatimu berada Uangmu berada Hartamu berada Disitu Hatimu berada Atis 6 ayat 12 Coba pikir Duitmu paling banyak Habis buat apa That's what you count Most valuable Yang berikutnya Bagaimana Saya memilih Segala sesuatu Yang menentukan masa depan Segala sesuatu Yang menentukan masa depan Itu paling penting Buat kita Benar Coba lihat dari dua hal Bagaimana Kamu memilih Pasangan Kriterianya apa Dan bagaimana Kamu memilih Sebuah pekerjaan Karena Kalau anda Sedang bangun Masa depanmu Bagaimana Anda memilih Pasangan Dan bagaimana Anda memilih Pekerjaan Itu menjadi Sangat penting Krusial Kalau cuma Milih karena cakep Doang Men Kamu tidak Sedang serius Dengan hidupmu Yang keempat Ini yang saya Mau ngomong banyak Saya harus tahu Bahwa setiap Kita ini Lahir dengan Tujuan Tuhan Dalam hidup kita Katakan amin Percaya gak Bahwa ketika Anda lahir ke dunia ini Tuhan itu Sudah punya ide Untuk hidupmu Anda gak lahir Ke dunia ini Karena papamu Buat iseng-iseng Malam-malam Tapi dengar Tidak ada Seorang pun Yang bisa lahir Ke dunia ini Kalau Tuhan Tidak menginginkannya Banyak orang Yang nikah Sah di gereja Catatan sipil Tapi sampai hari ini Mereka tidak punya keturunan Tapi ada orang Yang cuma asal Secelup dua Celup di luar Bisa jadi How come Karena saya yakin Setiap orang Kalau bisa lahir Ke dunia ini Mereka lahir dengan Tujuan Tuhan Dalam hidup mereka Gak ada seorang pun Bisa lahir Tanpa gendak Tuhan Nah pertanyaannya gini Pernah gak Anda Bertanya sama Tuhan Untuk apa Saya diciptakan Mari baca Masmur 139 Ayat yang ke-16 Baca sama-sama Matamu melihat Selagi aku Bakal anak Dan dalam kitabmu Semuanya tertulis Hari-hari yang akan dibentuk Sebelum ada satupun Daripadanya Bayangin Waktu kita masih dalam Kandungan ibu kita Dalam kitabnya Tuhan Tertulis Hari-hari yang Akan dibentuk Berarti belum ada Rencana Tuhan Buat masa depan kita Tuhan tulis Di dalam kitab kehidupan Waktu kita masih dalam kandungan Keren banget Sebelum kita lahir Tuhan sudah punya rencana Buat kita Nah pertanyaan saya Pernah gak Anda berdoa Bertanya kepada Tuhan Apa ide Tuhan Ketika dia menciptakan hidupmu Kebanyakan kita Begitu kita gabung ke gereja Saya sayangkan Di pemuritan Ini tidak diajarkan Kebanyakan Kita disuruh melayani Kita ikut Bible teaching Yang akhirnya mengajar kita Tentang baptisan Penuh roh kudus Dan lain-lain Itu penting Tapi sayangnya Kemudian waktu Bicara soal pelayanan Semua orang diarahkan Untuk melayani Mulai dari pintu Jadi asyer Kalau bisa nyanyi Jadi singer Kalau bisa ngerti multimedia Di bagian multimedia Padahal kenapa Kita tidak menyuruh Orang untuk Yuk doa yuk Tuhan punya rencana apa Buat hidupmu Karena jelas Tuhan punya purpose Bayangin Selama saya hidup Jadi orang Kristen Saya habisin Belasan tahun Umur saya Hanya nyanyi Di gereja Bayangin Cuma jadi singer Sama worship leader Saya sempat jadi Worship pastor Di gereja yang kami Rintis di Australia Saya tidak mengerti Sama sekali Kalau Tuhan punya rencana Buat saya di luar gereja Saya tidak pernah Diajarin sama sekali Bahwa Tuhan punya tujuan Buat hidup saya Saya cuma mengerti Gembala suruh saya Ini saya lakukan saja Efesus 2 ayat 10 Kita baca sama-sama 3, 2, 1 Karena kita ini Buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan Pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau Supaya kita hidup Di dalamnya Saya ulangi Bahwa Yesus Di dalam Yesus Kita telah diciptakan Untuk melakukan Pekerjaan baik Jadi berarti Tidak ada seorang pun Yang diciptakan Tuhan Untuk jadi penjahat Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Pekerjaan baik Apa yang Tuhan Persiapkan sebelumnya Ini yang kita mau cari tahu Satu kehendak Tuhan Bahwa dia mau Kita hidup Di dalam rencananya Jadi please Semangatlah Untuk kejar Perpanggilan hidup Bagaimana caranya Tidak ada cara lain Saya tadi sudah Ngomong di awal Jangan pernah Mendukunisasi Amba-Amba Tuhan Yang kamu harus Lakukan Untuk cari tahu Apa ide Tuhan Ketika menciptakan Kamu Cuma satu As the creator Bertanyalah Kepada penciptamu Karena hanya Sang pencipta Yang paling tahu Tujuannya Untuk ciptaannya Tidak ada yang lain Amen Jangan tanya Hamba Tuhan Jangan tanya Papa mamamu Mereka tidak tahu Waktu saya pulang Ke Indonesia Tahun 2006 Bulan Januari Tuhan bicara Sama saya gini Di suatu pagi Tuhan ngomong gini Heni Selamatkan generasi Untuk pertama kalinya Dalam hidup saya Tuhan bicara Sesuatu yang saya Tidak pernah mengerti Sebelumnya Tuhan bilang gini Selamatkan generasi Saya percaya Ketika Tuhan itu Berbicara kepada kita Sebenarnya Dia cuma ngomong Satu kata Tapi entah bagaimana Hikmat Tuhan Lewat pertolongan Roh Kudus Memampukan kita Memahami apa yang Dia mau Saya langsung bilang Tuhan Kalau Tuhan Mau Saya tinggal di Indonesia Tolong bicara Sama suami saya Karena Gimanapun Saya istri orang Waktu Jojo Datang Jemput saya Februari 2006 Jojo itu Just for your info Keluarga besarnya Ada di Sydney Australia Terus Kami saat itu Punya bisnis Punya rumah Meskipun masih Nyicil Punya mobil dua Dan income Tetap yang luar biasa Buat kami Kemudian Support dari pemerintah Buat ke anak-anak kami Anak kembar kami Itu keren banget 800 Australian Dollars Every month Sekitar 8 juta Saya gak usah kerja Hidup kami nyaman Luar biasa Jadi kami gak punya alasan Buat pulang ke Indonesia Dan untuk pulang ke Indonesia Menjadi sangat sulit Kenapa? Mau kerja apa di Indonesia? Kalau orang itu dari luar negeri Tinggal udah puluhan tahun Di luar negeri Terus pulang ke Indonesia Itu biasanya alasannya cuma dua Yang pertama Dia dapat promosi Jabatan yang keren Dan gaji yang luar biasa Dia mau pulang ke Indonesia Buka branch Bank apa Di sini misalnya Yang kedua Orang pulang kembali ke Indonesia Karena ada warisan dari orang tua Ada pabrik yang harus diteruskan Dan lain sebagainya Tapi kami pada waktu itu Gak ada Gak ada tawaran kerja Dan gak ada warisan Mau kerja apa? Saat itu bergumul luar biasa Dan Tuhan sangat keren sekali Ketika saya berdoa Pagi siang malam Selama Berbulan-bulan Tuhan tidak banyak jawab Tuhan cuma tunjukkan saya Keadaan di sekeliling saya Dan saya menemukan panggilan ini Di Bandung Dimana Tuhan langsung bicara Sama saya Hey ini Apa yang paling dibutuhkan Orang miskin? Saya bilang Makanan atau uang Dan Tuhan bilang gini Bukan Yang paling dibutuhkan Orang miskin adalah Keluar dari kemiskinan Kamu harus tolong Mereka keluar dari kemiskinan Saya bilang Tuhan bagaimana saya Nolong orang miskin Keluar dari kemiskinan Tuhan bilang gini Beri mereka keterampilan Supaya dengan keterampilan itu Mereka bisa mencari Pekerjaan yang lebih baik Bisa mendapat penghasilan Yang lebih baik Dan bisa memberikan Kehidupan yang lebih baik Untuk keluarga mereka Tolong mereka keluar dari kemiskinan Singkat cerita Berjalan Di Bandung Saya mulai dengan memberi Bimbingan belajar Bahasa Inggris gratis Untuk 5 orang anak Yang kemudian Saya kasih makan Kemudian Tambah 8 orang 10 orang 12 15 Terus sampai bertambah banyak Dan kemudian Jojo dapat tawaran Kembali ke Australia Dan kami menolak Karena kami menolak Kami putuskan kembali ke Jakarta Karena orang yang menawarkan itu Adalah orang yang menggaji kami Waktu itu Karena waktu saya gak banyak Saya gak bisa cerita banyak disitu Tapi singkat cerita Saya bisa menemukan Tujuan hidup saya hari ini Sehingga pelayanan kami Dari 5 anak Yang saya ajar di Bandung Dan hari ini ada 5100 anak Di 70 titik Di seluruh Indonesia Saya mau kasih tau Karena saya menemukan Tujuan hidup saya Segala kemuliaan Buat Tuhan Dengar Saya Tidak pernah Membayangkan Kalau hari ini Ada hari ini Tapi Dibutuhkan Ketaatan Untuk melakukan Yang Tuhan mau Dalam hidup kita Karena hidup ini Adalah pertandingan Iman Katakan amin Nah dengar Jangan tanya yang lain Dan ubahlah caramu Berdoa Jangan lagi Berdoa Minta berkat sama Tuhan Dengar Kalau kamu cari Sungguh-sungguh Apa yang jadi Kehendak Tuhan Dalam hidupmu Jangankan berkat Apa saja Yang kami butuhkan Dia akan menyertai Katakan amin Yang terakhir Saya berdoa Bilang gini Tuhan Untuk panggilanmu Menolong orang miskin ini Benih apa yang Tuhan tanam Dalam hidup saya Karena saya percaya Bahwa Tuhan Tuhan Menaruh benih Dalam hidup kita Untuk hidupnya Tuhan Pasti telah Menaruh benih Dalam hidup kita Untuk memampukan kita Menghidupi panggilannya Amin Mobil 4x4 Itu punya Underdale yang berbeda Karena dia harus menempuh Medan yang sulit Berbatu-batu Terjal Sulit Jalannya tinggi Sedangkan mobil 4x2 Akan berbeda sekali Ya Rodanya beda Asnya beda Nah Anda Pasti sudah diperlengkapi Tuhan Dengan apapun yang Engkau butuhkan Untuk menghidupi panggilannya Saya buktikan bahwa Kemampuan yang Anda Miliki saat ini Bukan semata Karena kamu kuliah Saya buktikan Amsal 35 Ayat yang ke-34 Mari baca sama-sama Dan Tuhan Menanam dalam hatinya Dan dalam hati Aholi Abin Ahi Samak dari suku Dan Kepandayan Untuk mengajar Saya mau nanya Berapa banyak guru sih Yang benar-benar Bikin muridnya ngerti No Enggak banyak Mereka belajar Di bangku kuliah Untuk jadi guru Mereka belajar teknik Mengajar Ya Mind mapping Dan sebagainya Tapi listen Kepandayan Untuk mengajar Itu dari Tuhan Gak semua orang Minta ngajar Berikutnya Keluaran 36 ayat 2 Lalu Musa Memanggil Bezalel Dan Aholiab Dan setiap orang yang ahli Yang dalam hatinya Telah ditanam Tuhan keahlian Bayangin Di dalam hatimu lah Tuhan menanam Keahlian-keahlian Yaitu benih-benih Yang engkau butuhkan Untuk menghidupi panggilannya Apa benih itu? Passion dan kekuatan Contohnya apakah ini? Contoh yang pertama Benih itu adalah ini Ada visi yang Tuhan tanam Dalam hatimu Coba bicara sama seseorang Secara terbuka Apa sih kerinduanmu? Setiap orang pasti punya kerinduan Dan dengar Itu visi yang Tuhan tanam di hatimu Waktu Tuhan panggil saya Untuk Indonesia Tiba-tiba Visi itu jadi sangat jelas Bahwa saya ingin Banyak anak-anak di Indonesia ini Bisa sekolah Tapi gak ada orang yang ngerti Orang tua saya bilang gini Ngapain jauh-jauh ke Papua Ngapain jauh-jauh ke NTT Ngapain jauh-jauh ke Nias Mau bunuh diri Tapi dengar Orang lain gak akan ngerti Visi yang Tuhan tanam dalam hatimu Tapi setialah dan konsistenlah Dan semua karya-karya Tuhan Dalam hidupmu akan membuktikannya Amin Waktu itu belum ada hari ini Hari ini orang tua saya Sudah mengerti jelas Tapi zaman itu betapa sulitnya Bisa paham? Ngapain lu kepedalaman Nolong diri sendiri aja gak bisa Benih yang pertama adalah Visi Dan supaya ia menjadikan Mata hatimu terang Agar kamu mengerti Pengharapan apakah yang terkandung Dalam panggilannya Betapa kayanya kemuliaan Bagian yang ditentukannya Bagi orang-orang kudus Bedanya talent sama calling itu ini Talent makes you so good In doing something But calling makes you so passionate In doing it Semangat banget ngejalaninnya Gak tak kalau Anda Mengerjakan pekerjaanmu hari ini Tapi buat bangun pagi aja Anda males Saya ragu Kayaknya itu bukan passionmu Karena passion itu Tandanya ini Lu semangat banget Gak dibayar pun mau Yang lain selain itu apa Ngerjain itu Penuh dengan Kekreatifitasan Passion itu Biasanya Membuat orang jadi kreatif Saya tuh Gak pernah kuliah Tentang sosiologi Gak pernah kuliah Tentang community development Tapi ketika saya dicemplungkan Sama Tuhan Di dunia kemiskinan Itu program-program Tangan pengharapan Yang ada di ministry profile Itu tiba-tiba Tuhan kasih hikmat Buat ini Tuhan kasih hikmat Buat ini Buat ini Sekarang begitu banyak program Yang sudah berjalan Saya cuma bisa duduk Dan lihat Dan bilang Tuhan Dari mana hikmat Untuk mengerjakannya Hanya Tuhan Amin Yang terakhir Kenapa kamu harus Tahu banget Apa yang jadi tujuan hidupmu Karena Kamu akan buang waktu Kalau kamu fokus Kepada hal-hal yang Tuhan gak mengurapi Kamu untuk melakukannya Berikutnya Kamu akan semakin jauh Dari panggilan Tuhan Kalau kamu gak ngerti Apa yang sebenarnya Tuhan mau Ditawarin orang kerja A mau Ditawarin orang kerja B mau Penting banget Ngerti tujuan Yang terakhir saya mau bantu ini Tulis 10 hal Yang menjadi keahlian Anda Mungkin Douglas bisa naik ke atas Foto aja di rumah jawab Ini ada 10 questionnaire Yang akan membantu Kalian Menemukan Your true gift And passion from God Saya berharap Anda gak kecewa Bahwa kotbah saya ini Saya gak bisa kasih tau Tujuan hidupmu Karena itu PR-mu Kamu harus pulang Dan berdoa Tanya Tuhan Tapi dari semua yang Saya bagikan ini How you want to spend your time How you want to learn something Dan apa yang menurutmu Paling berharga Your precious things Itu akan menunjukkan Arah passionmu Dan 10 hal ini Penting untuk kamu catat Karena ini akan sangat Menolong kamu Jawaban kamu di nomor 1 Itu berhubungan Dengan pertanyaan Nomor 2 sampai 5 Jadi jangan jawab Yang berbeda Pertanyaan nomor 2 sampai 5 Itu harus mengacu Ke jawabanmu Dari pertanyaan nomor 1 Bisa paham Yang terakhir Foto ini Tolong soal idola Jangan jawab Inul ya Raisya Gak nyambung Kecuali memang anda tahu Bahwa powermu Adalah jadi pedangdut sejati Kemudian yang nomor 9 Kak Henni Aku gak punya pasangan Gimana dong Gak usah dijawab Tapi lebih penting Menemukan tujuan hidup Sebelum cari jodoh Amin Yuk Douglas Shalom saudara Tepuk tangan dulu dong buat Kak Henni Saya mau tanya dulu saudara Siapa yang belajar sesuatu Sore hari ini angkat tangan Serius Serius Wow Kasih tahu dong kiri kanannya Saya belajar sesuatu Saya mau tanya juga Ada yang udah langsung Tahu tujuan hidupnya Saudara Langsung Tiba-tiba Kak Henni Tadi kotbah Langsung Wah Gitu ya Kalau saya tuh Dari tadi tuh Saya passionnya tuh kan makan ya Apakah saya Callingnya chef gitu ya Apa coba ya Oke saudara Ini tuh tema spesial Jadi tadi Sekitar 30 menit 35 menit Kak Henni sharing Kak Henni kotbah Nah 20 menit ke depan Kita ada Q&A Saudara Nah kita mau tanya jawab Bagi saudara yang mau tanya Yang jawab Kak Henni ya Yang jawab bukan saya Saya hanya MC MC ya Nah Bagi yang mau tanya Saudara bisa langsung Angkat tangan Saudara bisa langsung Angkat tangan Atau Kalau saudara malu Bisa Whatsapp Ini nomernya saudara ya Langsung Whatsapp Nah tapi diprioritaskan itu Yang nanya duluan Jadi saudara ada yang Angkat tangan Pasti langsung Saya tunjuk Nah dibantu sama SO untuk kasih micnya gitu Gitu Oke saudara siap Dengan Q&A hari ini Antusias saudara yang mau bertanya Amen Amen Saudara boleh save dulu Atau mau tanya dulu Nah Kak Henni sebelum Q&A dari mereka Atau ada yang udah mau langsung tanya Saudara Wow Sebelah sana Sebelah sana Oke Tadinya saya mau ngomong dulu Yaudah lah Kamu nanya dulu aja deh Kamu Silahkan bangkit berdiri Sorry kelas Ya jadi Halo Kak Halo Mau nanya nih Misalnya Ada orang yang terlahir Di keluarga yang kurang beruntung Katakanlah ekonominya biasa aja Bahkan mungkin bisa dibilang kurang Somehow dia punya panggilan luar biasa Buat Hal-hal yang memang sifatnya Sosial gitu Terus Biasanya sifatnya sosial kan Cenderung berbau Non profit Non profit Tapi di sisi lain Di keluarga dia Misalnya dia ngeliat Orang tuanya butuh bantuan Dia punya saudara-saudara Yang harus dia bantu untuk sekolah Jadi ketika dia hadapkan dengan realita Visi tuh jadi susah Sulit Itu agak membingungkan Itu yang pertama Kalau nanya dua boleh gak? Boleh Nah Ingetin ya Boleh boleh Aduh yang pertama apa ya tadi Udah udah gue ngerti Atau gimana kalau saya jawab dulu yang ini Terus kamu boleh nanya berikutnya Ya boleh Ya oke Tuhan gak butuh orang kaya Buat nolong orang miskin Oke Oke Tuhan gak butuh orang yang punya rumah besar Tapi Tuhan punya orang yang Orang yang punya hati besar Nomor satu Kita mesti jadi berkat Buat keluarga sendiri dulu Boleh gak punya mimpi Buat jadi berkat buat bangsa? Boleh Tapi pada Pada kenyataannya Ketika kita kerja Dan memang keluarga Yang butuh dibantu Apa yang kita lakukan? Bantu keluarga dulu dong Buat apa kita jadi singa di luar Kalau cuma jadi kucing di rumah sendiri Dengerin Dengerin Kamu pikir Mimpi besar itu Akan jadi Kalau kamu mampu Nah itu udah salah Justru Kemuliaan Tuhan dinyatakan Ketika kita tidak mampu Tapi dia membuat kita mampu Melakukannya Amin Visi Tuhan itu buat apa? Bukan untuk kemuliaan kita Visi Tuhan dalam hidup kita Adalah agar Kemuliaan Kristus Dinyatakan lewat hidup kita Saya Tidak jadi kaya raya Lalu pulang ke Indonesia Nolong Indonesia No Kalau kalian pernah denger Kesaksian saya di kotbah Yang dulu saya pernah kotbah di umum Itu Satu dua Menghidup ide Tuhan Saya cerita bagaimana Tuhan membuat kami Kehilangan segala-galanya dulu Jadi gak pulang ke Indonesia Bawa harta Merangka dari nol Pertanyaan yang sama Saya ajukan kepada Tuhan Adalah gini Tuhan Orang miskin di Indonesia banyak Duitnya siapa? Itu manusia Tapi Saya belajar Bahwa perkara Tuhan Itu hanya mampu kita kerjakan Dengan iman Saya mengangkat tangan saya Tinggi-tinggi waktu itu Dan saya bilang gini Tuhan Saya minta Sumber yang tidak terbatas Dari sorga Sampai hari ini Tuhan buktikan Gak pake duit gua kok Mana bisa pengkotbah kaya gua Ngasih makan 5.100 anak Gaji 100 guru Seluruh Indonesia Bangun sekolah Bangun rumah Ngobatin orang sakit seribu Tiap bulan Dari mana duitnya? Biar gua kotbah sampe doer Juga gak akan cukup Tapi Tuhan Menyatakan kemuliaannya Bukan duit kita Kalau kamu rindu Jadi berkat Terus salah setia Yesus itu melayani 33 setengah tahun Dalam hidupnya 30 tahun itu Di rumah Dan jadi berkat Buat rumahnya Jangan dipikir Kalau kamu Melayani di keluarga Uangmu habis Di keluargamu Tuhan gak bisa pake hidupmu Jadi berkat bagi bangsa Salah banget Justru karena Yesus Melayani 30 Tahun di rumah Dia bisa jadi berkat Bagi dunia Dalam 3 setengah tahun Amin Haleluya Wow Next one Iya Yang selanjutnya Jadi teh Jadi bingung kan Luar biasa jawabannya Luar biasa Jadi agak Terpesona Jadi tuh gini Kalau misalnya Aku kan sering ketemu teman-teman Dan denger cerita mereka Terus Ada yang bilang Gue pengen jadi super normal Hidup gue normal banget lah Kayak Lahir Sekolah Terus Cari pacar Nikah Cerja Punya anak Punya cucu Meninggal Semuanya yaudah Memang Gue normal Pas ditanya Lu gak ada Gak ada gerget gitu Misalnya pengen apa gitu Apa kayak lah Gak usah muluk-muluk yang bagus-bagus Pengen kaya gitu Atau misalnya pengen Punya usaha besar Atau mungkin Gak usah lah Kalau kerja mungkin Pengen jadi direktur Yang tinggi gimana Atau apa Gak usah yang sok-sok sosial Atau gimana Enggak sih Kayaknya ya Gue pengen seperti itu Itu yang memang gue rasakan Kalau Ya gimana ya Pendapatnya itu kayak gimana Kalau ada yang orang seperti itu Buat jadi Yaudah I want to live I want to enjoy my life Ya itu Gimana sih Itu kamu atau orang lain Apa Itu kamu atau orang lain Aku pernah kepikiran seperti itu Kamu pengen hidup yang normal Aku pengen Either normal atau Bener-bener gak normal Jadi aku Oke Pertama gini Saya pernah denger orang bilang gini Cuma orang gila yang bisa mengubah dunia Tuhan akan memanggil kita Dari sekian banyak orang Orang-orang yang dipilih Tuhan Untuk mengerjakan perkara-perkara yang Tidak biasa Biasanya dibuat gelisah Dengan hidup yang biasa-biasa saja Ada something out there Never enough Ngerti ya lagu itu ya Lagu never enough itu Simply saying that I believe for something more than this Nah saya tipe orang yang kayak gitu I don't want an ordinary life I don't want an ordinary husband I want to have a great impacting life That when I die one day I can see more life Because of me Dying for myself Jadi kalau ada orang yang cuma bilang I just want an ordinary life Yeah I think you just going to go that way Your choice Tapi orang yang dipanggil Tuhan Biasanya tuh Tuhan bikin dia gelisah Untuk Masa sih cuma begitu aja Udah nih gini doang nih Di gereja nih Dari tiap minggu kita begini nih Pujian penyembahan Waktu itu saya trap Trap lagi Terperangkap Dalam pelayanan di gereja Cuma present worship Dan saya cuma ketemu Tim choir Tim singer Sekitar 300 orang Waktu itu Dan ngelatih mereka tiap minggu Mama Nafas Cuma gitu Tiap minggu Saya WL Tiap minggu Dan ngerasa geregep Kayak yang Ini doang nih This is it Kayaknya kok Boring banget kekristenan Ada sesuatu yang ganggu gitu Nah saya percaya Kalau itu mengganggu kamu Kamu harus matikan Rasa ingin biasa-biasa Ijinkan Tuhan Pakai kamu jadi luar biasa Amen Tepuk tangan dulu dong sodara Lanjut Mau nanya Lanjut Wow ya gelisah ya Saya juga gelisah Takut ada yang gak nanya nih Jadi garing nanti Q&A Tolong tolong ya Yang suka nanya di IG Nanya sekarang Ayo coba tangan Tuh 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 Nanya sekarang Atau mungkin dari Whatsapp Atau ada yang angkat tangan dulu Gak ada Di Whatsapp ada gak? Wow ada dari Whatsapp ya Bisa ditampilkan Gimana kita yakin Bahwa itu panggilan dari Tuhan Atau bukan? Oke Panggilan dari Tuhan itu Fokusnya bukan untuk Keuntungan dirimu sendiri Panggilan dari Tuhan itu Pastinya akan menjadikan hidupmu Berkat bagi orang banyak Karena itu kita dipanggil Untuk jadi berkat Kata firman Tuhan Yang kedua Sifat dari kerajaan Allah Adalah seperti ragi Sedikit tapi berkembang Apapun yang dari Tuhan Itu pasti berkembang Yang ketiga Dengan visi Akan selalu datang provisi Jadi ketika visi itu Datang dari Tuhan Melangkahlah dengan iman Kalau itu dari Tuhan Ada penyediaan Tuhan Saya tidak percaya Orang bilang sama saya Dia dapat visi Untuk tinggal di Australia Tapi gak dapat visa Terus harus ganti nama Dan apply lagi Atau jadi gelap di sana Saya gak percaya Dengan visi Tuhan Selalu ada penyediaan Tuhan Kurang lebih itu Oke tepuk tangan lagi Biar gak ngantuk saudara ya Hujan di luar Ada lagi whatsappnya Oke Whatsapp atau ada yang mau nanya Saudara Oke silahkan Gadis berkacamata ini Halo Halo Bosan dengan saya Ini saya mau nanya Perwakilan dari teman sih Katanya Kalau ada orang gagal terus Gak tau mau ngapain Alasannya gak tau passionnya apa Dan gak tau Gak passion sama kerjaannya Apa itu cuman alasan aja Dan dasarnya orang punya males Atau beneran orang itu tuh Gak punya passion Jadi gak semangat Mau ngerjain sesuatu Terima kasih Oke Dari tadi yang Poin-poin yang saya bantu di kotbah Tolong suruh dia jawab Tentang baga Aktifitas apa yang dia pilih Ketika dia punya waktu Dan lain sebagainya Nah itu seharusnya akan membantu dia Menemukan passion Kalau masih gak ada juga Berarti itu orang lahir tanpa passion Gue udah gak tau lagi Tapi yang kedua Gini Sebenernya beberapa orang Dia passionate Tapi kenapa dia selalu gagal Karena orangnya gak konsisten Dikira saya Loncat-loncat pulau itu Enak ya Emang dikira saya kepedalaman itu Gak ada tantangannya Nyamuk malaria Dimana-mana Dari 12 tahun lalu Saya pergi ke seluruh Indonesia 10 tahun lah ya Saya mulai masuk ke pelosok Itu pesawat terbang Belum ada Ke setiap titik Jadi saya harus nyeberang pulau itu Pake speedboat Pergi tuh ada Ke beberapa trip tuh sendirian Bawa barang bantuan Dos-dos Dan gak ada yang bantu saya Saya masih ingat Satu hari Saya lompat Dari dermaga Ke speedboat Itu tingginya Kayak dari panggung ini Ke bawah Saya sampai kepleset Dan jatuh Karena hari sedang hujan Suka duka tuh harus ditelan Perut lapar harus ditahan Empat jam kepedalaman itu Gak ada warung Ada tukang orang jual pisang Di pinggir jalan Cuma kayak taro di piring gitu Saya beli dan hanya makan pisang di jalan Makan kacang sama pisang Itu makanan saya kepedalaman Pisang dan kacang Dan Anculi Dikombine jadi enak banget Cobain Kemudian Tantangan tuh banyak Dikira nolong orang miskin gampang Saya menemukan jujur Orang miskin itu Pride-nya tinggi banget Mereka bisa lebih sombong Dari orang kaya loh Kayak kita nih Yang butuh nolong dia Bukan dia yang butuh ditolong Sampai saya bikin kesimpulan Jangan tolong orang yang Tidak mau menolong dirinya sendiri Kemudian Banyak tantangan Dari kaum seiman Yang bikin gosip dimana-mana Bikin di gereja-gereja kampung itu Disebarkan surat terbuka Katanya Ibu Heni itu Menjual anak-anak Kedua Katanya saya itu Menyebarkan Menggebeikan Anak-anak Bayangin ada istilah baru Menggebeikan Ketiga Katakan Kata mereka Saya akan membaptis Ulang anak-anak Bayangin Sampai hari ini Gak ada satupun Anak tangan pengharapan Yang saya baptis Dengan tangan saya Harusnya itu tugas gereja Jangan sampai Gue disalahin dong Saya berusaha Menolong kantong-kantong Kristen Yang miskin Karena gereja yang ada disana Tidak lakukan apa-apa Saya harus jujur ini Di sebuah desa Namanya Napan Yaur 20 tahun sekolah tutup Sekolah satu-satunya Di kampung itu Dan tidak ada pilihan lain Ada gereja disitu Apakah mereka tidak bisa Ngajar anak-anak baca tulis Bisa Tapi mereka gak buat apa-apa Akhirnya kami masuk Tantangan banyak Apa yang membuat kita berhasil Yang pertama Kita ngerti tujuan hidup kita Yang dari Tuhan Yang kedua Kita harus taat melakukannya Yang ketiga Kita harus selalu percaya Kepada Tuhan Bicara soal iman Bahwa dia pasti menyertai kita Yang ketiga Jangan pernah menyerah Sampai kemuliaan Tuhan Dinyatakan dalam hidup kita Amen Oke Next one Tepuk tangan sodara Oke Bye Lanjut Ada yang mau tanya lagi Sodara Langsung aja angkat tangan Oh yes Ya di belakang sana Tolong mic ya Hai Kak Hai Hai Ini about passion versus parents Pasti banyak kan anak muda disini yang punya passion yang diluar dengan orang tua mau Kan di satu sisi kayak you have to respect your parents I agree But on the other side I don't like that job Ya kayak I mean Ini gak cuman aku doang Mungkin kayak Banyak Banyak juga yang kayak gitu ya Tapi gimana caranya Kayak kita Nyenengin orang tua Apalagi kalau misalnya anaknya cewek gitu ya Gak ada cowok Mau gak mau kayak harus nerusin gitu kan Oh Tapi Ya how to make Kita Nurut sama orang tua Tapi Kita juga Ngelakuin apa yang jadi passion kita Kayak gitu Gimana caranya Kayak gitu ya Oke Saya kebetulan punya staff Kuliah di Bandung Lulusan UPI Dia anak nomor satu Bapak mamanya petani Di Sumatera Utara Keluarganya Maaf miskin Berarti dia harapan Keluarganya Dia masih punya Lima adik Eh sorry Empat Dua kuliah di Bandung Dua masih SMP dan SMA Bisa kebayang beban ya Orang tuanya petani Waktu itu dia sempat ngajar di Bandung Jadi guru Gaji ngajar di Bandung ya jauh lebih besar lah Daripada Guru pedalaman tangan pengharapan Karena kami kan kontraknya cuma satu tahun Nah itu sebenarnya sifatnya volunteer Tapi dibayar Nah Dia punya passion pengen ngajar di pedalaman Dia kasih pengertian ke mamanya Dia bilang gini Ma Kasih saya kesempatan satu tahun Untuk mengejar passion saya Kalau saya tidak berhasil Saya akan ikuti maunya mama Kemudian dia pergi ke pedalaman Naishunaf Timur Tengah Utara NTT Saya kan kotba disini Tapi saya kan gak bisa kenal satu-satu ya Nah Waktu saya mengunjungi Center kami ini Saya kan setiap bulan harus keliling Indonesia Mengunjungi center-center tangan pengharapan Tiba lah saya mengunjungi TTU Dan saya sampai di center Naishunaf ini Saya terkejut Waktu dia bilang gini Ibu Heni Saya jemaat CLCC Bandung Tau gak gue nangis Nangis banget gini Ternyata taburan firman saya Di CLCC itu membuahkan Benih-benih panggilan hidup yang sama disini Yang kemudian bantu kami Nah Saya peluk dia Saya nangis Tau gak saya peluk dia tuh Gak cuma terharu Karena dia anak CLCC Tapi karena Medan di Naishunaf itu sulit banget Jauh banget Pelosok banget Gak ada listrik WC Aduh jelek banget Tempat tidurnya Aduh jelek banget Saya tuh sampai nangis Saya nangis Kok anak Bandung bisa mau sampai kesini Saya nangis Saya peluk dia gitu Terus saya langsung perintahkan Staff saya di Jakarta Keterlaluan kalian Kenapa tempat tinggal dia kayak gitu Kenapa gak ada WC Saya perintahkan Hari ini juga Kirim bahan bangunan Kirim tukang Bangun WC Karena sebagai pembinaan Saya tuh punya SOP Dimana sebelum guru pedalaman dikirim Itu WC harus ada Ranjang baru Kamar harus dibikin Nah karena kelalaian Terlalu banyak kerjaan yang saya harus urus Saya gak gitu Tau kalau begitu di bawah tuh Pelaksanaannya gak bagus Nah Enam bulan ceritanya Dia ngajar disitu Tiba-tiba di Jakarta Saya dapat kabar dari pimpinan Bagian pendidikan Bahwa Guru ini diminta pulang Sama mamahnya Mamahnya gak setuju Dia kerja di tangan pengharapan Jadi guru pedalaman Dia harus pulang kembali ke Sumatera Utara Terus saya denger Dan saya langsung bilang gini Gue tau anak itu Panggil dia ke Jakarta Suruh dia kerja di kantor pusat aja Mamahnya Kaget Gak nyangka Gajinya naik Tiga kali lipat Karena kerja di kantor Jakarta Otomatis gajinya lebih besar Kemudian Dia jadi Head education hari ini Dalam waktu singkat Satu setengah tahun Dengerin Karena passion Dan panggilan dia Begitu besar Tuhan hargai dia Dan promosikan dia Bayangin 100 guru pedalaman Kenapa dia yang gue pilih Dan kemudian Yang lebih keren ini Dia itu punya mimpi Pengen bikin Sekolah Berasrama Buat anak pedalaman Dia pengen punya asrama Buat anak-anak pedalaman Dia pengen nolong Anak-anak pedalaman Tau gak Tuhan bicara apa Sama saya tahun ini Heni Bikin sekolah berasrama Di 10 titik di seluruh Indonesia Dan dia Head education hari ini Jadi waktu saya Lemparin visi itu ke dia Dia nangis Kadang-kadang Tuhan itu Kasih visi dalam hidup kita Yang susah payah Itu memulainya Bersyukurlah Kalau orang lain Sudah bangun Startnya Kamu tinggal meneruskannya Ngerti ya Dan Tuhan Tolong dia hari ini Dan sebentar lagi Gajinya naik lagi Karena prestasi kerjanya Yang luar biasa Haleluya Wow luar biasa Ini tepuk tangannya Bukan tepuk tangan CLCC Ibadah 3 itu Tepuk tangan lagi dong Yang Ada pertanyaan lagi Next Ada dua pertanyaan Ada dari Whatsapp Ketika kita udah punya Passion Kita dimana But somehow Di tengah-tengah kita Jadi goyah Karena mungkin banyak tantangan Gimana ya Overcome with it Karena terkadang Saya menjadi goyah Dengan passion saya Apa saya mampu Atau tidak di passion saya Oke Tantangannya seperti apa dulu Kalau seperti saya Di pedalaman-pedalam itu Dibikin ribut Sama pendeta-pendeta Terus ada yang lebih parah Sekolah saya ditutup sama mereka Di palang pintunya Tahu gak Saya ngambil prinsip firman Tuhan Masalah apapun yang kamu hadapi Dalam hidup ini Dengerin Apapun Katakan apapun Selalu ambil sudut pandang Kebenaran firman Tuhan Firman Tuhan mengajarkan Bahwa anak Allah itu Contohnya pembawa damai Jadi Waktu saya diajak ribut Saya ngaladenin Saya jalan aja terus Saya bilang sama staff saya Buka aja palang pintunya Bu Nanti mereka ribut Enggak Udah buka aja Buka palang pintu Bersihin sekolahnya Bersihin Mulai lagi Mulai lagi Bu anaknya tinggal sedikit Gak apa-apa Jalan aja Kita gak perlu ribut sama orang Nah menghadapi tantangan itu Cukup ambil firman Tuhan Yang penting Jangan pernah menyerah Saya mau mati Lakukan ini Saya akan habiskan hidup saya Hanya mengerjakan yang Tuhan mau Dalam hidup saya Apapun tantangannya Bisa gak kamu berkata begitu Kurang lebih gitu Oke Ini saudara Satu pertanyaan lagi ya Saudara bisa langsung tanya Atau Whatsapp Ada Whatsapp belum ada ya Satu pertanyaan terakhir saudara Oke silahkan Micnya tolong Dari tadi ibu bercerita tentang Bagaimana visi menjadi hamba Tuhan Atau visi di pedalaman Bagaimana Bagaimana jika visi-visi yang lain Mereka dapat di tempat Dimana sekuler mereka masing-masing Dan mereka tetap bisa menjadi blessing Karena Bagaimana kalau semua diharuskan untuk disipisi yang sama Rasanya tidak ada yang namanya lima jabatan Dan lebih kasihan lagi yang mungkin hari-hari ini mereka ada passionnya mungkin di WL Atau ada passionnya mungkin di bisnis Bagaimana bu Terima kasih Tadi di awal kotba saya sudah tekankan bahwa kita masing-masing punya panggilan Tuhan yang spesifik Kita gak sama Bahkan di poin kotba saya yang terakhir tadi Jangan ambil yang Tuhan tidak mengurapi kamu untuk mengerjakannya Dan jangan copy orang lain Hari ini saya diundang bicara soal tujuan hidup Bukan berarti bahwa semua anak muda harus punya tujuan hidup seperti saya Tapi berbagi pengalaman bagaimana saya menemukan tujuan hidup saya Nah masing-masing kita tentu punya panggilan Tuhan di marketplace Dengerin kalau semua orang pelayanan kepedalaman terus siapa yang cari duit Kalau semua orang punya pelayanan kayak saya terus siapa yang mimpin pujian di gereja Masing-masing orang punya panggilan yang spesifik Tapi masalahnya apakah kamu ngerti itu memang yang Tuhan mau buat hidupmu Saya teringat ayat Matthew 7 ayat 21 sampai 23 Dibilang gini Bukan orang yang berseru Tuhan-Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga Ayat 22 bilang gini Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu Bukankah kami mengusir setan demi namamu juga Bukan kami melakukan banyak mujizat demi namamu Ayat 23 Yesus bilang Aku tidak pernah mengenal kamu Enyahlah daripadaku kalian semua membuat penjahatan Pertanyaan saya gini Ketiga pelayanan ini bagus gak? Bernubuat, ngusir setan, melakukan mujizat, bagus Tapi intinya adalah gini Jangan mengejar apa yang mendatangkan pujian Karena tiga jenis pelayanan ini selalu banyak followernya Dikagumi orang, maaf Hamba-hamba Tuhan dengan tiga pelayanan ini Banyak duit biasanya Tapi pelayanan yang tidak terkenal Biasanya kurang digemari Apalagi cuma jadi pendoha syafaat Nah, poin 21, ayat 21 dibilang Bukan orang yang bersuruh Tuhan-Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga Apapun panggilan Tuhan dalam hidupmu Yakini bahwa itu kehendak Bapak buat kamu Tidak ada yang terlalu kecil dan tidak ada yang terlalu besar Kalau panggilan Tuhan dalam hidupmu Hanya cuci WC gereja Saya mau bilang, lakukan itu dengan sungguh-sungguh Yang penting kau berkenan kepada Bapak Katakan amin Apa sih gunanya semua yang kita lakukan di bumi ini Kalau pada akhirnya kita tidak beroleh surga Yang setuju katakan amin Yang terakhir Kepuk tangan dulu saudara Dan karena kasih karunia Tuhan Boleh satu pertanyaan paling terakhir Oke silahkan Ada yang Ini dulu ya kayaknya Siapa Whatsapp atau Kayaknya yang live dulu deh Yang live dulu aja silahkan Ini kan gimana saya Enak aja Maaf ya Silahkan First of all I just wanna say thank you for sharing your words Pleasure I can't really share this in Indonesian It's okay Simply because my Indonesian is really bad It's alright We all understand I'm very similar to you I was in Japan I was in Japan When I was there I knew that God sent me there But you know There was a desire of wanting to come back to Indonesia That's one of the reasons why I came back Like you Like you Like you You know Like Even when I was younger I've always wanted to do something similar to you Wow The only problem is that In the past two and a half years in Bandung I'm You know I've always started to get into like volunteering But I don't really know where to go And I'm still like Stuck Trying to get into connections with people Yeah It's How do you start in a place like Bandung? Because You can't just go in and start doing things I mean You can But The reality is It's really difficult So how do you approach those things? Like You know Because I have the desire Like you Because And It's one of the reasons why I study international relations Because You know There's a true passion Like This is not something that I You know Just came out Started to have Within three or four years time But Something that I started When I was small Like I have the passion Just like you Oh really? But it's just that I'm struggling to like How do I approach this? Okay Thank you You know I actually started this in Bandung I told you that in my message, right? You got that, right? Okay Okay Okay, mungkin sebelumnya kan di Translate dulu Kamu translate Kakak So So Nggak Nggak, gue harus jawab Ya lu Thank you Thank you Nggak, maksudnya pertanyaan dia Entahlah, waktunya Abis Gue yang penting Jawabin dia dulu Atunya Ya kan pertanyaannya dia Apa dulu Yang kayak gini nih Aduh Nih, 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 nih Cuma ngangguk-ngangguk Dari tadi Apa Yang nggak ngerti Angkat tangan Yang nggak ngerti Angkat tangan Gue Less inggris Ya, like a shop Football I believe Need our help And by the grace of God Really he provides everything I was so stressed Feeding thousands of kids But God never let me down I believe that will happen to you too Amen English selfless Makanya bos Udah ada yang dari Jepang Khafani Buka lah disini Kalian tepuk tangan Karena udah selesai Pertanyaan terakhir tuh W.A Ren, lu beneran Nggak ngerti ya Kumaha ya Eh lu jangan menjatuhkan diri sendiri Tadi udah ada yang terpesona Jadi ragu lagi tuh Pertanyaan tadi yang terakhir Emangnya salah Kalau jadi orang yang ordinary Nggak, nggak salah sih Karena nggak banyak orang Yang memang dipanggil Untuk melakukan yang extraordinary Makanya namanya Extra ordinary Lalu apakah jelek Hidup ordinary life Nggak juga But everyone have a purpose in life right Semua orang punya tujuan hidup dong Apakah harus melakukan Perkara-perkara yang hebat Masuk koran masuk TV Baru luar biasa Nggak lagi Jadi seorang mama Yang mendedikasikan hidupnya Hanya ngegedein anak Itu perkara paling luar biasa Yang seorang wanita bisa lakukan Amen Jadi istri yang terbaik Jadi suami yang terbaik Jadi anak yang terbaik Jadi opa oma yang terbaik That's the most wonderful calling In our life Amen Thank you for having me God bless you Tepuk tangan dulu saudara